Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kan kawan nah pagi hari ini kita sekarang ada di kandang tepatnya jam 6 lewat ataupun di setengah 7 kita lihat di wadah pakannya di wadah pakan domba apakah bersisah ataukah habis untuk di kandang kedua ini kita cek sudah habis ya bersih tidak bersisah nah jadi walaupun kemarin sore kita beri banyak tapi di pagi hari sudah habis itulah sebabnya kenapa saya bilang kalau bisa wadah pakan ini jangan sampai kosong saat di sore hari kan kawan karena dia untuk malamnya itu dia perlu makan jangan sampai kosong coba kawan-kawan bayangin saja bayangkan saja apabila di jam 5 sore ataupun di jam 6 sore pakannya sudah habis di wadah pakan berarti malam dia tidak akan bisa makan lagi karena sudah habis jadi usahakan pakannya itu kalau bisa sampai malam masih ada jangan sampai kehabisan nah ini kandang nomor satu habis tidak bersisah nah ini makanan masih ngantri nih dan untuk lembu juga habis tadi ini baru kita siram lagi siram solid terus dilapisi dengan konsentrat bisa terlihat disini konsentratnya terus dilapisi lagi dengan rumput karena ini lembu-lembu apa ya memiliki anak yang harus disusui jadi hijauannya harus kita cukupi karena biar bagaimanapun juga untuk susu biar produksi lebih banyak ya harus dibantu hijauan yang cukup jadi bagikan kawan katanya kalau solid itu tidak bagus itu tergantung kita bagaimana mengonsumsinya itu pakai takarannya itu harus tahu juga sedangkan obat saja yang untuk mengobati penyakit bisa malah menjadi penyakit kalau kita tidak memakai sesuai kadarnya ataupun dosisnya jadi pakai lah secukupnya dan sesuai aturannya kita semua kan ada aturan oke kita lihat kesana ke bagian kandang 4 5 dan 6 bagaimana habis atau tidak ya kalau untuk rumput hanya yang di ujung yang disusah ini karena hanya dua ekor jadi dia berlebihan makannya makannya dia tidak habis ini karena tidak sampai ya kan kawan kalau yang ini kemarin baru masuk ini kemarin sore banget masuknya siang lah siang jadi belum begitu kuat untuk makan karena masih stres dalam perjalanan jadi kita kasih rumput dan rumputnya pun tidak habis karena batangnya memang ini keras kurang caca nah jadi ini masih bersisa banget ya kan kawan karena dia memang belum paham untuk makan konsentrat dan makan solid jadi ini masih utuh banget sedikit pun gak bersentuh ini habis ini habis yang disini pun habis karena memang cuma satu ekor dua ekor aja di belakang sana itu ini habis ini habis nah jadi begitulah kan kawan jadi pada habis ya rata-ratanya itu pada habis baiklah kan kawan mungkin segitu saja vlog saya ini kita mau melihat tomrasan susu nanti kawan lihat di video saya yang berikutnya ya oke saya Dika Dika salam sehat dan salam peternakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe ulangisir